GATIS Maksud hati ingin masuk kebun binatang gratis? Seorang pria malah jadi santapan binatang buas. Pria bernama Zhang ini diterkam sampai mati oleh harimau di kebun binatang di Ningbo, China pada minggu 29 Januari lalu. Zhang diterkam karena tidak sengaja masuk ke dalam kandang harimau. Awalnya ia berharap bisa masuk ke kebun binatang secara gratis dengan memanjat dinding. Naas, ia malah turun ke kandang harimau. Menurut berita, Zhang mengunjungi kebun binatang dengan istri, anak-anak, dan temannya. Istri dan anak-anaknya membeli tiket masuk, tapi Zhang dan temannya memutuskan mencoba peruntungan masuk kebun binatang tanpa bayar. Mereka memanjat dinding setinggi 3 meter di sepanjang perimeter kebun binatang. Sial, Zhang tidak menyadari, di balik dinding yang dipanjatnya ini adalah kandang harimau. Begitu turun, Zhang dikepung oleh 3 harimau besar. Tanpa ampun, harimau ini menyerang Zhang yang dikira akan mengganggu mereka. Petugas kebun binatang sudah mencoba mengusir 3 harimau dengan tembakan air dan kembang api. Tapi, satu harimau terus menyeret Zhang pergi. Harimau mencapik-capik Zhang di hadapan keluarganya. Petugas terpaksa menembak harimau itu hingga mati. Sementara Zhang dibawa keluar dari kandang dan menyatakan meninggal di rumah sakit. Nekat mencari area terbuka demi mendapatkan wifi gratis, remaja ini malah menemui ajalnya. Seorang gadis Rumania berusia 14 tahun mungkin sama dengan kebanyakan remaja di belahan dunia lainnya. Ia begitu tergila-gila untuk eksis di media sosial. Bahkan di tengah cuaca panas terik, ia membeli keluar rumah mencari wifi gratisan. Andrea Patuliano akhirnya menemui ajal setelah terkena heat stroke. Ia duduk berlama-lama di sebuah taman demi mendapatkan wifi gratis agar tetap eksis di Facebook. Menurut cerita Sangpaman, Christian Grigore, gadis ini duduk berjam-jam di tengah cuaca terik untuk menggunakan komputer dan mengakses internet di sebuah taman desa. Akibatnya Andrea merasa tubuhnya sakit. Setelah itu ia koma dan tak lama kemudian meninggal dunia. Bahan bakar minyak tumpah dari truk yang terbalik langsung menyambar kerumunan orang yang ingin mengambilnya. Akibatnya sekitar 50 orang dikabarkan tewas. Tidak hanya itu, 82 orang juga dilaporkan terluka karena kejadian ini. Saksi Marta menceritakan, setelah truk pengangkut BBM itu terbalik di dekat pusat kota Polokenya, sejumlah pengendara motor dan pengguna jalan lainnya turun mendekati kendaraan apas tersebut untuk menyerok bensin yang tumpah. Tak diduga, di tengah senja yang remang-remang, tiba-tiba api menyambar truk dan sejumlah orang yang berkerumun. Sedikitnya 20 anak meninggal dan puluhan lainnya dilarikan ke rumah sakit. Setelah diduga keracunan pasca yang tapak anak gratis di sekolah mereka di negara bagian Bihar, India. Polisi mengatakan anak-anak merasa sakit setelah menyantap nasi dan kacang-kacangan. Sekolah di distrik Capra menyediakan makanan berdasarkan rencana makan tengah hari. Program pemberian makanan di sekolah terbesar di dunia melibatkan 120 juta anak. Menteri Pendidikan FM Palamraju mengatakan, seorang juru masak sekolah juga meninggal. Akibat kejadian ini, puluhan waktu...